10 Tempat Wisata di Hawaii Yang Wajib Dikunjungi Hawaii adalah salah satu destinasi wisata favorit traveler dari seluruh dunia ketika datang ke Amerika Serikat. Pulau Parim Utara di Kepulauan Polinesia ini memang dikenal karena persona alamnya. Tidak hanya wisatawan saja yang datang ke sini tetapi juga para ahli dan peneliti dari berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti misalnya ahli kelautan, biologi, geologi, dan vulkanologi. Para peneliti datang ke Hawaii karena ada ribuan gunung api di beberapa pulau besar Hawaii yang panjangnya sekitar 1500 mil. Kemudian ada banyak pantai dengan panjang garis pantai sekitar 750 mil dan tentunya banyak telora dan fauna. Lalu apa yang bisa dilakukan para wisatawan ketika datang ke Hawaii? Ada banyak hal yang bisa dilakukan mulai dari datang ke berbagai taman nasional hingga mencicipi makanan lokal. Wisatawan juga bisa berkeliling pulau menggunakan mobil, kapal pesiar, atau bahkan kereta api. Ingin tahu ada tempat wisata apa saja di Hawaii? Berikut 10 tempat wisata di Hawaii yang wajib dikunjungi. Hawaii Volcanoes National Park Taman Nasional Gunung Berapi Hawaii berlokasi di Pulau Hawaii. Taman Nasional yang memiliki luas sekitar 333.086 hektare dengan tujuh ekosistem di dalamnya ini menawarkan beragam pemandangan lava hitam dan udara segar dari kawasan hutan hujan. Jika berkunjung ke tempat wisata di Hawaii ini, ada dua jalan yang bisa membawa anda ke tempat-tempat wisata yang paling penting di kawasan ini. Seperti misalnya Gunung Kilawa dan Mauna Loa yang merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di dunia. Kemudian ada juga ventilasi uap yang menyemburkan uap belerang dari perut bumi dan truestone lava tube yang merupakan terowongan dari sungai lava yang mengeras. Serta situs kuno pulau petroglips yang berisi ukiran di 23.000 batu. Haleakala National Park Taman Nasional Haleakala berlokasi di Pulau Maui Taman Nasional yang memiliki luas sekitar 13.462 hektare ini memang terbilang menarik untuk dikunjungi karena keberadaan Hosmer's Grove yang merupakan hutan unik karena berisi pepohonan yang ada di wilayah tertentu di dunia seperti misalnya Himalaya, Jepang, Australia, dan Amerika Utara. Selain itu ada juga Oheo Glodge atau Seven Skirt Pulse yang merupakan tempat wisata air terjun Waimoku dan kolam renang dengan air cernih yang segar. Air terjun Waimoku terbilang unik karena jatuh dari ketinggian 120 meter ke lereng gunung. Tidak hanya itu, wisatawan juga bisa belajar kebudayaan Hawaii dengan berkunjung ke distrik Kipaulu. Waimea Canyon Grand Canyon of the Pacific atau lembah Waimea berlokasi di Pulau Kauai. Dengan panjang sekitar 16 km dan kedalaman 900 meter, lembah ini adalah lembah terbesar di kawasan ini. Untuk bisa melihat pemandangan lembah dengan campuran warna merah, hijau, coklat, dan orange, wisatawan bisa bergendara. Tapi jika ingin mendapatkan pengalaman yang berbeda, bisa mencoba hiking melalui jalur kukui. Jalur kukui akan membawa Anda melewati pepohonan di perkemahan wiliwili yang letaknya bersebelahan dengan sungai Waimea dan hutan hujan Buka Pele yang dikelilingi dengan java palm, monkey pot, dan pohon-pohon asli wiliwili. Jika ingin datang dan berkemah di perkemahan wiliwili, pastikan cuaca dalam keadaan baik agar jarak pandang tidak terganggu dan tidak terkena banjir dari sungai Waimea yang meluap. Pantai di Oahu Pulau Oahu merupakan pulau terbesar ketiga di kepulauan Hawaii yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya semua orang di Hawaii. Jadi tidak mengherankan jika tempat wisata di Hawaii yang satu ini ada banyak peselancar dari seluruh dunia datang untuk menguji adrenalin dan menaklukkan ombak yang besar dan tinggi. Biasanya antara bulan November hingga Desember, peselancar profesional akan datang ke kompetisi Fans Triple Crown of Surfing yang biasanya diadakan di Helewas Alley Beach Park, Sunset Beach, dan Bensai Publite. Jika tidak suka berselancar, Anda bisa datang ke jagan alam teluk Hanauma yang ada di sebelah tenggara pantai Oahu. Di tempat wisata di Hawaii ini Anda bisa snorkeling dengan penyul laut hijau dan ikan karang warna-warni di dalam kawah vulkan. Pantai di Molokai Pulau Molokai merupakan pulau terbesar kelima di kepulauan Hawaii dan telah dikenal sebagai tempat yang ramah. Tempat wisata di Hawaii yang satu ini terkenal indah, unik sekaligus menyeramkan. Wisatawan bisa mencoba berwisata dengan cara yang berbeda sekaligus menantang untuk berkeliling Molokai. Caranya adalah dengan menunggang keledai dari sebelah utara Molokai yang terkenal dengan tebinya yang curam dan perjalanan akan berakhir di Taman Nasional bersejarah ke Laupapa. Taman Nasional ini merupakan semenanjung yang indah dengan sejarah yang kompleks. Selain itu, ada juga situs bersejarah untuk mengenang para penderita lepra yaitu Senpilomena Crunch dan Makam Pastor Damian yang merawat penderita lepra yang pada akhirnya meninggal karena penyakit tersebut. Iolani Police Datanglah ke Iolani Police di Pulau Oahu untuk melihat kediaman Raja Galakawa yang tidak biasa. Bangunannya selesai dibangun pada tahun 1882 ini bergaya American Florentine yang terdiri dari empat lantai dan memiliki 102 kamar. Wisatawan wajib berkunjung ke tempat wisata di Hawaii ini karena terlihat modern, kosmopolitan, dan tentunya sangat mengejutkan. Jangan lewat kantor istana untuk mengetahui sejarah kebangkitan dan jatuhnya monarki serta penjelasan tinggi tentang setiap ruangan yang ada di istana, seperti misalnya ruangan singgah sana raja yang digunakan untuk menjamu diplomat dan penulis. Kemudian ada juga ruang galeri di bawah tanah yang menampilkan foto-foto bersejarah dan perhiasan kerajaan dengan desain rumi. Napali Coast State Park Berada di Pulau Kawaii, Napali Coast State Park mempunyai luas sekitar 2.499 hektare. Tempat wisata di Hawaii ini bisa dibilang sangat populer bagi traveler, sebab panoramanya benar-benar indah mulai dari lembah hijau, air terjun, pantai, hingga gua-gua laut yang tersembunyi. Tempat wisata di Hawaii yang satu ini memang telah menjadi surga bagi pecinta alam yang gemar hiking dan camping karena ada tubing dan lembah hijau yang berdampingan dengan birunya Samudera Pasifik. Wisatawan yang melalui jalur Kalalau Trail akan melewati lima lembah dan berakhir di pantai Kalalau yang berpasir coklat keemasan. Selain itu ada juga jalur pendakian dari Haena State Park menuju ke pantai Hana Kapiaru. Hal yang harus diperhatikan wisatawan jika ingin camping harus meminta izin terlebih dahulu dan jika tidak suka hiking ada opsi untuk menyewa perahu atau helikopter. Helena Sawayan Food Tidak lengkap jika berwisata ke Hawaii tidak mencoba makanan lokal. Wisatawan bisa datang ke Helena Sawayan Food di Kalihi, sebelah barat Honolulu di Pulau Oahu. Tempat yang dibuka sejak 1946 ini memang bukan restoran dengan konsep fun dining, tapi sudah mendapatkan James Bird Awards. Meski sudah tidak ditangani langsung oleh sang pemilik karena sudah meninggal, pengunjung yang datang ke sini tetap sangat banyak demi menikmati makanan asli Hawaii. Berapa menu yang sering dipesan antara lain? Pantai Waikiki Pantai Waikiki Pantai Waikiki Pantai Waikiki yang ada di Pulau Oahu ini memang sangat populer dan tidak pernah sepi dari wisatawan dengan berbagai jenis kegiatan wisata. Mulai dari berjemur, berburu sunset dan sunrise, hingga bermain selancar. Pantai dengan latar belakang pemandangan Gunung Diamond Head ini memang bisa dibilang bukan pantai biasa. Selain menjadi tempat bermain selancar yang populer, sejak tahun 2001, tempat wisata di Hawaii ini juga sering memutar film melalui layar selebar 10 meter, dan wisatawan bisa menikmati secara gratis. Acara nonton film di pantai ini disebut sebagai Sunset on the Beach. Hannah Roach Hannah Roach merupakan sebuah jalan di Pulau Maui yang terletak di antara bukit dengan tanaman hijau dan samudera pasifik. Jalanan ini memiliki 59 jembatan dan 620 belokan. Di sini Anda bisa berkendara dengan mobil atap terbuka karena udaranya sejuk dan jalannya beraspal. Selama berada di Hannah Road, Anda bisa mampir ke beberapa tempat wisata menarik seperti buah kastet Waisite Park untuk berenang, kemudian ke Wainapanapa State Park untuk berjalan-jalan di pantai dengan pasir coklat kehitam. Lalu ke Kahano Garden untuk menyaksikan salah satu kuil terbesar di Hawaii, yaitu Bilani Hale, hingga datang ke Haleakala National Park. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.